Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Semoga anda masih tetap setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyukuhkan cerita-cerita misteri menarik untuk anda simak Dan kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Berburu di hutan kopi part 3 Aku menggeliat dan membuka mataku saat kurasakan hawa hangat menjalar di wajahku Rupanya semalam aku tertidur di dalam mobil Dan melihat matahari yang sinarnya telah menerobos cendela mobil Dan mengenai wajahku Bisa ku tebak Kalau hari sudah lumayan siang Aku segera keluar dari dalam mobil Bersamaan dengan junior yang berjalan santai menghampiriku Baru bangun mas Sapanya dengan nada riang Seolah sudah tak ingat lagi dengan kejadian yang menimbahnya semalam Benar-benar anak yang konyol Ku acuhkan sapaan anak itu Aku justru bergegas menuju ke sumber air Untuk sekedar mencuci muka atau mandi Sekujur tubuhku sudah terasa lengket Akibat semalaman berjibaku di dalam hutan untuk mencari junior Wow Benar-benar eksotis Kumamku saat sampai di sumber mata air Pemandangan hutan di pagi hari sungguh sangat berbeda dengan yang kulihat semalam Setelah selingat-selingung sebentar Untuk memastikan bahwa tak ada orang di sekitar tempat itu Aku segera membuka seluruh pakaian ku Lalu merendam sekujur tubuhku di dalam kolam penampungan di sumber air itu Segar rasanya meski terasa sedikit dingin Sambil menggosok sekujur tubuhku dengan sabun Mataku tak lepas mengakumi keindahan alam di sekitar sumber air itu Benar-benar sangat luar biasa Alam yang menghijau, udara yang sejuk, serta suasana yang sunyi Seolah telah menghipnotis alam bawah sadarku Iseng aku lalu mengambil ponselku Dan masih sambil berendam Kurekam semua pemandangan yang menakjubkan itu dalam format video HDR 4K Tak puas merekam sambil berendam Aku lalu naik ke permukaan Setelah memastikan bahwa tak ada seorang pun di sekitar sumber air itu Masih dengan tubuh telanjang Kupuaskan nafsu ku untuk mengabadikan pemandangan di tempat ini dengan ponselku Kiri, kanan, depan, dan belakang Semua tak luput dari incaran kameraku Hingga saat aku mengarahkan kamera ponselku ke satu arah Nampak segerombolan ibu-ibu dari desa yang tengah berjalan menuju ke sumber air ini Sambil menyunggi bakul berisi cucian kotor Suara mereka lama-lama terdengar Sambil menunjuk-nunjuk dan melambai ke arahku Aku terus merekam sambil membalas lambaian tangan mereka Mereka semakin antusias melambai dan menunjuk-nunjuk ke arahku Sepertinya mereka sangat kegirangan karena kurekam Samar kulihat Anissa juga berada di antara mereka Namun berbeda dengan para ibu yang terlihat antusias Anissa justru menutupi wajahnya dengan handuk Suara mereka semakin jelas terdengar Seiring dengan langkah mereka yang semakin mendekat ke arahku Orang kota memang seperti itu kali ya Kudengar suara dari salah seorang di antara mereka Iya, sudah biasa mungkin Mandi telanjang dilihatin orang gitu Apa nggak malu ya? Anjir Baru sadar kalau sejak tadi aku merekam mereka Dengan posisi berdiri dan tubuh telanjang Tanpa tertutup selai benang pun Tanpa pikir panjang aku segera melompat Dan membenamkan tubuhku ke kolam sumber mata air Membuat rombongan ibu-ibu itu tertawa terbahak-bahak Janco Dengusku sambil membalikan badanku memungkungi mereka Mau kusembunyikan di mana mukaku Kalau nanti bertemu dengan Anissa Beruntung rombongan ibu-ibu itu tak langsung mendekat ke arahku Mereka menunggu di atas gundukan tanah Yang berada agak jauh dari sumber mata air Dan menungguku sampai selesai mandi Cepatan mandinya mas Gantian kami mau nyuci nih Ku dengar Anissa berteriak Aku pun buru-buru membilas tubuhku Lalu dengan terburu-buru juga mengeringkan badanku dengan handuk dan berpakaian Semua yang kulakukan itu tak lepas dari perhatian para ibu-ibu yang masih tampak berbisik-bisik itu Aku tahu mereka sedang membicarakanku Tak mau lama-lama menjadi bahan kuncingan mereka Aku pun segera berlalu untuk kembali ke desa Sementara rombongan ibu-ibu itu turun ke sumber mata air Cih, tak tahu malu Ku dengar Anissa mendesi sambil menatapku tajam saat kami berpapasan Mas, tunggu Belum jauh aku melangkah Ku dengar salah satu dari mereka memanggilku Aku berbalik dan kulihat salah seorang dari ibu-ibu itu melambai ke arahku Sini sebentar Waduh, ada apa lagi nih, batinku Selintas pikiran buruk singgah di hatiku Jangan-jangan mereka merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku Setelah apa yang aku lakukan tadi Ada apa ya, bu? Seru ku tanpa beranjak dari tempatku berdiri Wisto, kesini sebentar aja Seru perempuan itu sambil menyeringai jahat Sedikit ragu aku kembali naik ke sumber mata air itu Ini lho, Walkman sampean ketinggalan Walkman? Kumamku heran Perasaan aku gak bawa Walkman Walkman? Walkman apa, bu? Saya gak bawa Walkman kok Lah, ini apa? Ibu itu menunjukkan benda yang dipegangnya Oh, alah Itu HP, bu Bukan Walkman Nyaris aja aku menepuk cidat Melihat keluguan perempuan-perempuan desa itu Tapi kok merknya Sony? Aduh, kali ini aku bener-bener tepuk cidat Selugu inikah orang-orang desa ini Memang cuma Walkman doang yang merknya Sony Makasih ya, bu Tak mau banyak berdebat Aku lalu beranjak untuk kembali ke desa Setelah mengucapkan terima kasih Bisa mati ketawa kalau aku lama-lama ngobrol dengan mereka Sambil berjalan menuju ke desa Aku kembali mengabadikan pemandangan sekitar Jalan setapak yang aku lalui dengan kamera ponselku Hingga tanpa sadar Aku telah sampai di tempat yang terasa asing bagiku Perasaan sudah lumayan lama aku berjalan Dan seharusnya telah sampai di desa Tapi ini Sial Dengusku saat sadar bahwa aku telah mengambil arah yang salah Mungkin karena terlalu asik merekam Desa tempat aku menginap telah terlewat jauh Mau tak mau aku harus kembali naik Segera kumatikan kamera di ponselku Dan kukantongi benda itu Aku lalu berbalik untuk kembali ke atas Namun saat aku berbalik Jantungku nyaris saja terlompat dari tempatnya Saat mendapati ada sosok yang telah berdiri di hadapanku Sangat dekat Hingga wajah kami nyaris bersentuhan Astagfirullah Refleks aku melompat mundur karena kaget Namun naas Kakiku justru tersangkut pada seuntai akar yang merambat di permukaan tanah Hingga aku terjengkang dan jatuh terduduk ke belakang Mataku menatap nanar sosok di depanku yang ternyata adalah si nenek pencari kayu bakar Mau kemana? Tanya nenek itu dengan nada datar Sedatar wajahnya yang tanpa ekspresi itu Ini nek Tadi habis dari sumber Mau balik ke desa Tapi salah jalan Jawabku gugup sambil mencoba untuk berdiri Hati-hati Di belakangmu itu jurang What? Sontak aku menoleh ke belakang Dan benar saja Mulut jurang yang mengangat dalam Kini terpampang jelas di belakangku Buluk kuduku merinding seketika Saat menyadari bibir jurang itu hanya berjarak sekian inci dari tempatku jatuh terduduk tadi Hanya nasib baik yang membuatku tak sampai tergelincir ke dalam jurang itu Pelan aku beringsut menjauh dari bibir jurang itu Lalu pelan-pelan berdiri dan menyeka keringat dingin yang mengalir di dahiku Tempat macam apa ini? Jurang selebar dan sedalam itu sampai tak terlihat saat aku berjalan tadi Dan kenapa terlalu banyak jurang disini? Di dekat mata air ada jurang Disini ada jurang Dan keduanya nyaris saja merenggut nyawaku Terima kasih nek sudah diingatkan Ujarku dengan lada seramah mungkin Desa berada di sebelah sana Nenek itu menunjuk ke atas Dimana nampak rumah-rumah penduduk yang berjajar tak beraturan Lagi-lagi terasa aneh Karena tadi aku sama sekali tak melihat rumah-rumah itu Iya nek Ini juga saya mau balik ke atas Ya sudah Hati-hati Jangan terkecoh sama siapapun disini Tetap ingat dengan sang pencipta Dan jangan sekalipun sampai lengah Ujar nenek itu sambil melangkah menuruni undak-undakan di jalan menurun Yang dibuat menyerupai tangga itu Mungkin undak-undakan itu sengaja dibuat oleh para petani Untuk memudahkan jalan mereka saat hendak menuju ke ladang Nenek mau kemana? Tanya aku Mau ke bawah sana? Jawab nenek itu tanpa menoleh Oh iya Nenek bawa air gak? Kalau enggak Ini saya ada bekal air Siapa tahu nanti nenek haus Nenek sudah bawa air kok Lagi-lagi nenek itu menjawab tanpa menoleh Ya sudah kalau begitu Hati-hati nek Seruku sambil memperhatikan si nenek yang begitu lincah menyusuri jalan setapak yang lumayan terjal itu Luar biasa Decaku kagum sambil berbalik dan melangkah naik untuk kembali ke desa Manusia gunung yang sangat luar biasa Sudah setua itu Tapi Sadar bahwa merasa ada yang sedikit janggal dengan nenek itu Aku kembali berbalik untuk memastikan Apa yang terlihat janggal dari si nenek itu Tapi Anjir Kemana nenek itu? Tak mungkin ia bisa menghilang secepat ini dari pandanganku Dan jalan tanah berundak yang tadi dilewatinya itu Aku yakin Itu arah yang tepat mengarah ke mulut jurang Jangan-jangan Setengah berlari aku kembali ke bibir jurang itu Dan melongo ke dalam Tak ada apa-apa di bawah sana Hanya lebatnya ada daunan yang terlihat Bahkan dasar jurang itu pun sama sekali tak terlihat Karena tertutup oleh lebatnya pepohonan Jika nenek itu manusia sepertiku Sudah pasti ia tak akan selamat Kalau sampai tercerumus ke dalam jurang ini Tapi mustahil juga kalau ia sampai jatuh ke jurang ini Mengingat Bahwa beberapa detik yang lalu Nenek itu sendiri yang mengingatkanku Bahwa ada jurang di tempat ini Kecuali nenek itu memang sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam jurang Jancuk Dengusku sambil berbalik dan bergegas kembali naik ke desa Sampai di desa Tuan rumah ternyata telah mempersiapkan hidangan untuk sarapan Anissa juga sepertinya telah kembali dari sumber Kami pun sarapan bersama Hidangan sederhana Namun dinikmati di tengah suasana kekeluargaan Dan udara pegunungan yang sejuk Membuat makanan yang kami santap terasa begitu nikmat Setelah sesarapan aku lalu mendekati junior yang tengah asik membersihkan senapanya Semalam aku belum puas menginterogasinya Dan pagi ini Sepertinya waktu yang tepat untuk mengorek keterangan dari anak itu Apa sebenarnya yang membuat junior sampai menghilang tadi malam Semalam kau kemana? Tanya aku to the point Sejenak junior mengangkat wajahnya dan menatapku Hanya sejenak Lalu kembali menunduk Dan pura-pura kembali mengelap senapanya Jelas kalau anak itu berusaha untuk menghindari pertanyaanku Kenapa semalam kau bisa sampai berada di sumber itu? Tanya aku lagi Kembali junior menatapku nanar Ada rasa bimbang yang jelas terpancar dari sorot matanya Dan alih-alih menjawab Ia justru celingak-celingguk memperhatikan sekeliling Seolah takut kalau apa yang akan dikatakannya itu didengar oleh orang lain Pelan-pelan anak itu lalu membuka mulutnya Berusaha untuk menjawab pertanyaanku Namun niatnya tertahan Saat tiba-tiba suara Pak Hadi terdengar memanggilku Mau ikut gak? Tanya Pak Hadi sambil menghampiri kami Kemana pak? Turun Menjual hasil panen warga Sekalian belanja kebutuhan warung Jelas Pak Hadi Ayahnya Anissa memang membuka warung sederhana yang menjual aneka kebutuhan warga desa ini Ikutlah Sahutku sambil berdiri Aku juga ikut Junior tak mau ketinggalan Kami lalu membantu beberapa warga menaikkan hasil panen mereka ke dalam sebuah mobil pickup Yang akan membawa kami turun ke kaki gunung Juga beberapa tabung gas kosong milik ayahnya Anissa Yang nantinya akan diisi ulang dan dijual di warungnya Semalam aku diminta untuk menemani anak salah satu warga kesumber Mau ambil air katanya Ujar Junior saat pickup yang kami tumpangi mulai merayap turun Perempuan Tanya aku sambil menahan karung yang nyaris menimpaku Akibat gunjangan mobil yang berjalan di jalanan yang tak rata Saat itu kami memang hanya duduk berdua di bak belakang Sementara Pak Hadi yang menjadi pengemudi Berhimpit-himpitan dengan Anissa dan ayahnya di kabin depan Iya Jawab Junior singkat Matamu memang gak bisa lihat perempuan bening dikit Dengusku Iya siapa yang sangka Kalau itu perempuan jadi-jadian mas Orang gak ada yang aneh sama sekali kok Cantik Kakinya juga nampak tanah Dan bodinya mas Kayak gitar Spanyol Saat jalan di depanku Buh Goyangan bokongnya Nah itu Belum apa-apa matamu sudah celalatan kemana-mana Pantas saja gak bisa bedain mana orang mana setan jadi-jadian Sungutku kesal Anak itu hanya nyengir Seolah tanpa rasa bersalah sama sekali Terus Tanya aku lagi Ya ku antarkah disitu Sampai ke mata air mas Dia jalan di depan Aku ngikutin dari belakang Bau parfumnya memang agak aneh sih mas Kayak wangi bunga apa gitu Aku lupa Nah Pas sampai di sumber itu mas Sambil nunggu gadis itu mengambil air Aku iseng-iseng metik buah kopi mas Cuma beberapa biji Gak sampai hitungan menit Pas aku noleh ke sumber lagi Gadis itu sudah gak ada mas Terus Ya jelas aku panik mas Mana tempat itu gelap banget Dan berada di tengah hutan Aku lalu berniat untuk kembali ke desa dan minta bantuan Tapi gadis itu tiba-tiba menghadangku mas Dan wajahnya sudah berubah mas Hancur sehancur-hancurnya Penuh darah dan berbau sangat busuk Dia menghadangku dan mendekat ke arahku mas Tentu saja aku takut mas Aku mundur Tapi sialnya Aku justru terpleset dan jatuh ke dalam sumber Gadis itu masih terus mendekat ke arahku mas Sementara tubuhku yang masih berada di dalam kolam sumber itu Tiba-tiba menjadi kaku Gak bisa dikerahkan sama sekali mas Lalu Lalu sampean datang sama mas daddy Aku senang bukan kepalang mas Aku berteriak-teriak memanggilmu Tapi sepertinya sampean gak dengar Bahkan gak melihat keberadaanku sama sekali Hantu itu yang nutupin telinga dan penglihatanmu dan mas daddy mas Bahkan hantu itu juga yang dorong sampean sampai jatuh ke dalam curang Aku terdiam mencoba mencerna ucapan junior itu Sangat tak masuk akal sepertinya Tapi tak mungkin juga junior berbohong Mengingat semalam saat kutemukan kondisinya sudah nyaris mati kedinginan Lama aku di sumber itu mas Nyaris tenggelam di dalam sumber tanpa bisa bergerak sama sekali Aku ketakutan waktu itu Juga kedinginan dan kelaparan Beberapa warga juga datang mencariku ke sumber itu Juga tak bisa melihatku Kalau saja sampean gak cepat-cepat datang dan menolongku Mungkin aku sudah mati mas Kembali aku terdiam mencoba mencerna cerita junior itu Hanya junior yang diberi penampakan oleh makhluk itu Tapi dia juga berusaha untuk mencelakaiku dengan mendorongku ke dalam curang Dan sebelumnya Siang harinya aku juga nyaris terperosok dalam curang di dekat sumber Kalau saja tidak diingatkan oleh junior Juga tadi pagi Hal yang sama juga terjadi saat nenek pencari kayu bakar itu Mengingatkan saat aku nyaris terjun ke curang Gadis misterius dan curang Aku jadi ingat cerita Anissa tentang Aini Anak warga desa setempat yang dulu mati jatuh ke curang Lalu kedua orang tuanya menyusul beberapa tahun kemudian Juga di curang yang sama Dan ada beberapa warga desa lagi juga mengalami hal yang sama Mungkinkah ada hubungannya antara Aini dan kejadian yang menimpa junior semalam? Kalau iya Kenapa justru kami yang diteror oleh penampakan gadis itu Bukan warga desa setempat? Lalu nenek pencari kayu bakar yang misterius itu Apa maksud dari pesan yang diucapkannya tadi pagi? Hati-hati Jangan terkecoh oleh siapapun disini Selalu ingat dengan sang pencipta Dan jangan pernah lengah sedikitpun Sebuah pesan yang justru menimbulkan sejuta pertanyaan di hatiku Hati-hati terhadap apa Terkecoh oleh siapa Dan lengah dari apa Sampai mobil pick up tiba di kaki gunung Otaku masih belum mampu untuk menjawab semua teka-teki itu Sampai di kaki gunung Aku lalu membantu menurunkan muatan dari bak pick up Dan setelahnya ikut Anissa ke sebuah toko besar yang ada di kecamatan Aku jadi bingung sendiri Pak Hadi bersama Junior sibuk membantu ayahnya Anissa menjual hasil bumi Sementara Anissa nampak asik berbincang dengan seorang gadis cantik Yang sepertinya adalah anak si pemilik toko Dilihat dari wajahnya Aku menduga bahwa gadis itu masih keturunan Chinese Melihat gadis itu Timbul niat isengku Setengah berbisik aku menanyakan nama gadis itu pada si sopir pick up Lalu dengan rasa penuh percaya diri Ku hampiri gadis itu Setelah Anissa pergi meninggalkannya untuk mengurus belanjaan Raden Mas Firman Cah Selamet Catur Utomo Dari keluarga Utomo Family Kusebutkan nama aku sambil mengelurkan tanganku ke arah gadis itu Namun dia hanya menatapku dengan pandangan aneh Oleh tahu namanya Tanyaku sambil menarik tanganku yang tak mendapat sambutan itu Dan laki-laki gadis itu hanya menatapku sinis Jangan takut ah Aku gak gigit kok Pujarku lagi mencoba berseloroh Gadis itu memandangiku Kali ini dengan tatapan malas Ah biar ku tebak namamu Diawali dengan huruf A B C D E F G H I C K L M Hmm ya M atau L ya Elana Lani Lina atau Lisa Ya Lisa Lisa Maharani Nama yang cocok untuk gadis secantik kamu Benar begitu Gadis itu nampak terkejut Namun seolah senyum samar mulai mengembang di bibirnya Aku bersorak dalam hati Tentu saja aku bisa menebak namanya dengan benar Karena sebelumnya telah diberitahu oleh si sopir pick up Mei Ani cantik deh Wah ini Selorohku semakin berani Akhirnya jebol juga pertahanan gadis itu Kami lalu mengobrol tentang berbagai hal yang tak penting Melihat penampilan gadis itu yang lumayan intelek Sengaja aku memilih topik yang juga lumayan berat Dari membahas mekanika kuantum Teori relatifitas Sampai soal toko Oppenheimer Dengan salah satu penelitiannya Yaitu Manhattan Project Aku juga menyinggung soal apakah roket terbang lurus atau melawan Maupun mengikuti orbit bumi Membahas pasal ISS yang menelan dana tak sembarangan Juga berangan-angan Butuh waktu berapa lama untuk menembus inti Milky Way Tak lupa juga bahan bakar Centaurus dan bintang Proxima Entah paham atau justru menertawakan kebodohanku Gadis itu menanggapi semua ocehanku hanya dengan sesekali tersenyum dan mangkut-mangkut Hingga setelah beberapa saat Seruan Anissa mengganggu keasikan kami Mas, ayo balik Seru Anissa Iya sebentar Sahutku sambil melambekkan tangan Mas, aku tinggal nih Seruan Anissa bernada tak senang kini Membuatku terpaksa menyudahi obrolanku dengan Mei Ani Yaudah ya Mei Nona besar sudah memanggil tuh Sampai jumpa di lain kesempatan Mei Pulang dari kaki gunung hari sudah siang Setelah makan siang bersama Aku kembali melakukan survei ke tempat yang berbeda Kali ini aku memberanikan diri untuk masuk lebih dalam ke dalam hutan Pepohonan semakin rapat disini Hingga sinar matahari kesulitan untuk menembusnya Membuat udara disini menjadi terasa lebih dingin Bahkan saat siang bolong sekalipun Kucoba memanjat sebuah pohon besar dengan bantuan tali webbing Dari atas pohon ini aku bisa lebih leluasa untuk mengamati seluruh penjuru hutan Beberapa kali aku melihat pergerakan hewan hutan Yang membuat tanganku menjadi gatel untuk segera menarik picu senapan Puas mengamati, aku kembali turun Lalu menjelajah inci demi inci sudut hutan itu Seekor musang yang merunduk diam di antara akar pepohonan menarik perhatianku Aku segera mengendap dan mempersiapkan senapanku Lalu begitu binatang itu telah berada dalam jangkauan Senapanku menyalak Timah panas melesat dan mendarat telak di kepala binatang malang itu Headshot, musang itu terkapar tanpa sempat menggelepar Segera kubungut binatang itu Dan kumasukkan ke dalam plastik sebelum kusimpan dalam ranselku Aku kembali berjalan Namun baru beberapa tindak Aku merasa kalau ada yang sedang mengikutiku Manusiakah? Atau Aku mulai waspada Sambil terus berjalan dan pura-pura tak tahu kalau sedang diikuti Tanganku meraba dan membuka sarung pisau yang terselip di pinggangku Lalu dengan gerakan yang sangat cepat Aku berbalik sambil menggunus pisau yang kini telah tercabut dari sarungnya Nihil Tak ada siapa-siapa di belakangku Padahal tadi dengan jelas aku mendengar langkah kakinya Atau hanya perasaanku saja Memang kuakui Bahwa di hutan ini mulai terasa tak nyaman Terlalu dingin ku rasa Memang sinar matahari tak bisa menembus lebatnya pepohonan Tapi tetap saja tak akan sedingin ini Kecuali ada sesuatu yang menjadi penyebabnya Sesuatu yang misterius Aku kembali berjalan dengan tetap penuh kewasbadaan Dan lagi-lagi aku merasa sedang diikuti Pisau di tanganku sarungkan Lalu tanganku beralih meraba pistol air gun yang terselip di dadaku Mampus Lagi-lagi dengan gerakan secepat kilat Aku berbalik sambil menodongkan pistol yang siap tembak Dan kembali aku dibuat penasaran Karena yang ku dapati hanyalah lebatnya pepohonan Tak ada sosok yang bergerak sama sekali Jancok Aku mendengar sekesal berbalik untuk melanjutkan perjalanan Dan Nyari mati nih orang Aku berlari mengejar sosok berpakaian putih yang menyelinap di balik pohon besar Tak jauh di depanku Pistol di tanganku sudah siap tembak Namun lagi-lagi sosok itu menghilang Aneh Ini benar-benar aneh Cedah waktu antara kelebatan sosok itu ke balik pohon Dengan kecepatan lariku untuk sampai di balik pohon itu hanya beberapa detik Tak mungkin sosok itu bisa menghilang dengan begitu cepat Kecuali Wush Benar Terbang Sosok putih itu kini terbang dari arah depanku Melesat cepat lewat di atas kepalaku Refleks aku memutar tubuh mengikuti arah gerak sosok itu Dan Wasu Kembali aku dibuat jatuh tercengkang oleh kehadiran nenek pencari kayu bakar Yang tiba-tiba muncul di depanku Sangat dekat Hingga kedua ujung hidung kami sempat bersentuhan Rasa kaget yang bukan kepalang membuat kerja jantungku menjadi tak terkendali Rasa nyari terasa menggigit Membuat dadaku terasa sangat sesak Buru-buru aku meraba salah satu kantong ranselku Mencari obat yang memang selalu tersedia disitu Dan langsung menelannya Sejenak aku berbaring diam dengan mata terpejam Mencoba menetralkan kerja jantungku yang nyaris kolaps Juga mengatur nafasku yang sudah nyaris putus di tenggorokan Kamu kenapa? Tanya si nenek tanpa rasa bersalah Aduh nek Jangan suka bikin kaget gitu napa Hampir saja jantungku copot tadi Untung saja aku selalu siap obat-obatan yang Masih mudah kok kagetan Pakai obat begituan segala lagi Memangnya kamu sakit apa? Enggak nek Ini cuma obat kuat Kamu itu gak sakit Cuma kondisimu aja yang lemah Kamu kurang hatian Makanan yang kau makan juga kebanyakan gak sehat Dan pikiranmu Sepertinya lebih gak sehat lagi Apa yang mengganggu pikiranmu anak muda? Ah enggak kok nek Tadi cuma Mungkin ada warga yang usil menakut-nakutiku Oh gak usah takut Paling itu cuma orang gila yang suka kelayapan disini Eh memang ada ya nek Orang gila yang suka keluyuran di hutan ini Banyak Sering kulihat orang gila yang sengaja dibuang Dan dibiarkan mati disini Oh begitu ya nek Aku manggut-manggut Meski tak sepenuhnya percaya dengan ucapan nenek itu Sekejam-kejamnya orang Masa tega sih Membuang orang sembarangan di hutan seperti ini Ya meskipun mereka gila Tapi kan mereka tetaplah manusia Nenek sendiri ngapain disini? Tanya aku Biasa Tuh Lagi nyari kayu bakar Sahut si nenek sambil mengerling ke arah tumpukan ranting-ranting kering Yang telah berhasil dikumpulkannya Nenek setiap hari nyari kayu bakar begini Itu sudah jadi Itu sudah jadi kerjaan nenek tiap hari Kerjaan? Jadi? Iya Nenek tukar dengan makanan dan kebutuhan nenek sehari-hari Ah ibar rasanya aku mendengar penuturan wanita tua itu Di usianya yang sudah sangat senja Ia masih harus bersusah payah keluar masuk hutan Hanya demi untuk mendapatkan sesuap makanan Kemana gerangan keluarga si nenek? Apakah mereka juga sudah hijrah ke kota Seperti yang diceritakan oleh Anissa kemarin? Biar saya bawain ya nek Aku lalu berusaha untuk membantu membawakan ikatan kayu bakar milik si nenek Yang sepertinya lumayan berat itu Beneran mau bawain? Ini berat loh Ujar si nenek Ya beneran lah nek Sini biar saya bawakan Nenek jalan duluan aja Biar saya ikutin dari belakang Ujarku serius Ujaran yang kemudian aku sesali sampai detik ini Bagaimana tidak Ikatan kayu bakar yang terlihat gak seberapa itu Ternyata lumayan berat guys Setelah aku mengingat tumpukan kayu itu dengan tali webbing yang ku bawa Dan menaikkan ke pundaku Aku pun melangkah tertatih-tatih mengikuti langkah si nenek yang terlihat sangat santai Langkahnya begitu ringan menyusuri jengkal demi jengkal jalan setapak di hutan itu Tanpa memperdulikan aku yang sudah ngos-ngosan berjalan di belakangnya Sambil membawa beban berat Syukurlah Tak lama kami sampai juga di tepi hutan Hangatnya sinar mentari sedikit demi sedikit mulai bisa kurasakan Sambil berjalan aku terus memperhatikan langkah si nenek Yang sepertinya selalu berusaha menghindari sinar sang mentari Aneh Dan saat sudah mendekati desa Tiba-tiba langkah si nenek terhenti Aku yang berjalan di belakangnya otomatis juga ikut berhenti Dan beban di pundaku pun kian terasa berat Ada apa nek? Kok berhen... Belum selesai aku bertanya Tiba-tiba angin bertiup dengan sangat kencangnya Aku nyaris tercengkang akibat hembusan angin yang datang tiba-tiba itu Kalau saja tidak cepat-cepat berlindung di sebalik pohon besar di dekatku Aneh... Lagi-lagi aneh... Angin tiba-tiba datang seperti ini Saat tiupan angin itu berhenti Kulihat si nenek telah menaiki kundukan tanah yang menuju ke jalan desa Aku pun dengan sedikit buru-buru segera menyusulnya Sampai di atas Segera kuturunkan ikatan kayu bakar itu dari pundaku Nek... Ini kayu... Loh... Kemana? Anjir... Lagi-lagi itu nenek ternyata telah menghilang secara misterius Benar-benar aneh Hei... Ini niat berburu apa cari kayu? Tanya Anissa dari dalam pick-up yang melintas di jalanan itu Ah... Aku bahkan tak menyadari kedatangan kendaraan itu Niatnya tadi cuma survei Tapi kok malah nemur rucuki nomplok Sahutku sambil memamerkan musang yang tadi ku dapat di hutan Lihat terus... Kayu bakar ini Pick-up berhenti Lalu Anissa turun dan menghampiriku Ini punya nenek Tadi ketemu di hutan Karena kasihan ya sekalian aja aku bawain sampai ke sini Nenek? Nenek siapa? Aku lalu menceritakan soal nenek pencari kayu bakar yang sudah beberapa kali aku temui selama berada di desa ini Anissa mendengarkan dengan sangat serius Demikian juga si sopir pick-up Bahkan kini keduanya saling pandang dengan wajah yang sedikit menegang Kamu serius mas? Ketemu nenek itu? Ya serius lah Lah ini buktinya kayu bakar ini Kita pulang sekarang mas Eh tapi Pulang sekarang Suara Anissa yang bernada sangat tegas itu membuatku tak bisa membantah lagi Segera ku starter motor trailku Dan ku lanjukan mengikuti mobil pick-up yang dinaiki Anissa Seonggok kayu bakar milik si nenek Terpaksa aku tinggalkan di tempat itu Juga tali webbing yang tadi ku gunakan untuk mengikatnya Sampai di base camp aku segera mengeluarkan hasil buruanku yang langsung disambut oleh Anissa Dengan cekatan gadis itu lalu menguliti dan mengolah hasil buruanku itu Benar-benar gadis yang pengertian Ia memasakkan masakan spesial untukku Urap-urap yang rasanya luar biasa enak Tak mau mengecewakan usaha gadis itu Aku pun lalu makan dengan lahap Selesai makan Kulihat junior datang dengan wajah segar Sepertinya ia baru saja selesai mandi Ah lebih baik aku juga mandi Baru jam 4 ini Masih ada waktu untuk sekedar mandi dan beristirahat Sebelum jam 5 Nanti kami harus kembali beraksi memburu babi hutan lagi Aku pun segera bergegas menuju ke sumber mata air Melucuti pakaian dan merendam tubuhku di air yang secuk dan menyegarkan itu Dan seperti tadi pagi Kali ini aku juga mandi sambil merekam pemandangan alam di sekitaran sumber Tak puas rasanya aku mengagumi keindahan alam ciptaan Tuhan yang luar biasa indah ini Sambil menikmati sensasi angin sore yang menerpat tubuhku yang basah Aku benar-benar merasa bisa menyatu dengan alam di tempat ini Tengah asik dengan kameraku Telingaku sayup-sayup mendengar suara sekikikan dari arah atas Dan saat ku toleh Astaga naga Lagi-lagi perempuan-perempuan desa itu mendapat pemandangan gratis dari tubuhku yang telanjang tanpa busana Ampun dah Lagi-lagi aku harus kena song Nah sahabat sejuta kisah Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan diri selamat Pastikan anda tidak melewatkan bagian ketiga dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Berburu di hutan kopi Bagian yang keempat Dan jangan lupa berikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton